Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Mulai dari Anda yang family, profesional muda, anak muda, eagle kids Saya bersuka cita setiap kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga Beribadah secara online bersama-sama di dalam gereja Ma'or Saran Salatiga Meskipun secara online dan saya percaya setiap kita akan dibangun minggu demi minggu dengan spesifik sama Tuhan Nah hari ini kita akan buka bersama di Matthew 17 ayat 14 sampai dengan 21 Matthew 17 ayat 14 sampai dengan 21 Hari ini kita pengajaran, kita sama-sama belajar bagaimana memiliki iman di tengah tantangan Judul kotbah saya memiliki iman di tengah tantangan Atau lebih gampangnya iman di tengah tantangan Dan kita akan sama-sama buka Matthew 17 ayat 14 sampai dengan 21 Anda juga bisa buka di rumah sambil dibaca bersama dengan keluarga Anda yang dikos bisa membaca Mungkin adik-adik Eagle Kid juga bisa buka Alkitabnya ya Baca bersama-sama Saya akan bacakan Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah Katanya Tuhan kasihanilah aku, kasihanilah anakku Ia sakit ayan dan sangat menderita Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air Aku sudah membawanya ke murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya Maka kata Yesus Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu kemari Dengan keras Yesus menegur dia Lalu keluarlah setan itu daripadanya Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga Kemudian murid-murid Yesus datang Dan ketika mereka sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman Sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa dan berpuasa Katakan amin Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Dusharasyan Dari kisah Yesus dan murid-muridnya Dari ayat tadi kita belajar Bahwa iman itu bukan sekedar pengetahuan Tapi iman itu juga merupakan suatu tindakan Katakan bersama dengan saya tindakan Jadi gak hanya sekedar tahu iman itu apa Tapi tindakan nyata Itulah iman Di ayat 15 dan 16 Para murid itu ditinggal Yesus naik ke bukit Lalu mereka gak bisa Mengusir setan Dari orang yang Ayan ini Nah Padahal murid-murid itu sudah ikut Yesus sekian lama Mereka mengikuti Yesus melihat tanda dan kuasa Dan bahkan Yesus pun mengajar mereka langsung Bapak Ibu Dusharasyan sekalian Dikatakan disini ada kata sekedar seperti ini Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Kita bisa bayangkan perasaan Yesus Yesus memuridkan murid-muridnya Yesus mengajar mereka Yesus membawa mereka untuk melihat tanda dan mujizat Yesus membawa mereka untuk melihat bagaimana Kuasa Bapak itu bisa tercurah melalui kehidupan kita Bahkan kehidupan murid-muridnya Kita bisa ngerasain betapa gemesnya Yesus Sudah diajar, sudah diberitahu kebenaran kok masih gini terus Nah tapi disini kita juga melihat Mereka itu bertanya sama Yesus Mereka itu bertanya seperti ini Di ayat 19 dikatakan seperti ini Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami gak bisa mengusir setan itu Mengapa kami gak bisa mengusir setan itu ya Yesus kenapa ya Yesus Nah jawaban Yesus ini menarik Bapak Ibu Dusharasyan sekalian Jawaban Yesus ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi Garis bawah juga biji sesawi Selain dari kata karena kamu kurang percaya Anda garis bawah disitu Lalu selanjutnya ada kata biji sesawi Ya iman sebesar biji sesawi saja dapat Berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini kesana Luar biasa sekali Hanya biji sesawi Dibandingkan untuk memindahkan gunung Sesuatu yang besar Sesuatu yang itu mustahil Nah jawaban Yesus disini kita belajar Bahwa Iman itu gak sekedar pengetahuan Tetapi ada tindakan nyata Nah Kita akan belajar hari ini Mengapa murid-muridnya gak bisa mengusir setan itu Dari si ayat tadi Yang pertama kita belajar Ada kata di ayat 19 Itu berkata seperti ayat 20 Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Stop disitu Karena kamu kurang percaya Ketika kita mau belajar menjadi orang yang beriman dengan benar Kita harus belajar bahwa Orang yang beriman dengan benar Akan melihat Berpikir bahkan fokusnya adalah Melihat ketidakmustahilan Daripada kemustahilan Kok bisa begitu? Karena orang yang beriman Mereka itu tahu Kalau kita beriman kepada Bapak Kita tahu siapa yang menyertai kita Kita tahu siapa yang berjalan bersama kita Kita tahu siapa yang mendukung kita Kita tahu siapa yang menolong kita Tetapi Jika orang itu tidak beriman Orang yang tidak beriman Hanya fokus kepada kemustahilannya Dan justru membesarkan tantangannya Daripada Tuhan yang mereka sembah Betapa bahayanya Kalau kita menjadi orang yang kurang percaya Kita bisa berkata bahwa Wah aku beriman Tetapi Yang kita pikirkan Aduh mustahil nih kayaknya Nggak bisa nih Harus gimana ya Mungkin kalau anda di titik seperti itu Anda Masih kurang percaya Bapak Ibu Surah sekalian Anda masih berusaha Mengandalkan kekuatan anda sendiri Bukan Sungguh-sungguh percaya Dan berserah kepada Tuhan Nah Orang yang beriman Dia itu tahu dan mengenal Bapaknya Kalau anda enggak beriman hari-hari ini Bapak Ibu Surah sekalian Anda akan melihat Hidup anda Di masa-masa seperti sekarang Mau anda family Profesional muda Di dunia kerja Dunia keluarga Hubungan Studi Pergaulan anak muda Adik-adik anak-anak kecil Kalau kita Tidak beriman Kepada Tuhan Di masa-masa seperti sekarang Justru Kebanyakan dari orang-orang Yang tidak beriman Kepada Tuhan Mereka mengkhawatirkan Kondisi mereka sendiri Mereka hidup Di dalam tekanan Kekuatiran Ketidak damai sejahteraan Nggak ada damai sejahtera Kenapa? Karena mereka terus mengandalkan Kekuatannya sendiri Nah Kita perlu belajar Hari ini Ketika tantangan Seperti ini datang Bapak-Ibu Mungkin tidak enak Mungkin kok Tuhan Kok seakan-akan Mengizinkan Apa yang Tuhan Izinkan Itu berarti Kalau Tuhan Mengizinkan ini Sekarang kita ngalami pandemi Itu atas pengizinan Tuhan Tapi bukan Tuhan yang memberikan Tuhan mengizinkan Setiap tantangan Dalam kehidupan anda Supaya apa? Tuhan bisa melihat Kapasitas anda Tuhan bisa melihat Proses anda Yang anda jalani Apakah anda menjadi Orang-orang yang sungguh-sungguh Tetap di dalam Tuhan Atau enggak Bukan Tuhan Tidak pernah mencobai Tapi jika ada Tantangan Proses yang Tuhan Izinkan terjadi Dalam kehidupan anda Keluarga anda Studi anda Ekonomi keluarga anda Usaha anda Ketahuilah Tuhan sedang mengajar kita Hari ini Untuk menjadi orang-orang Yang percaya penuh Kepada Tuhan Bukan dengan pemikiran kita sendiri Jangan jadi orang yang kurang percaya Katakan bersama saya Jangan jadi orang yang kurang percaya Ya Ketika kita menjadi orang yang kurang percaya Dalam arti yang kita meragukan Kita akan melihat seperti ini Oh pandemi Tokoku sepi Usahaku sepi Aduh besok gimana ke depan Bisa Bisa bertahan enggak Bisa gini enggak Bisa berjuang enggak Oh hubungan di keluarga ku Selama pandemi malah Suami istri bertengkar terus Oh ayah ibu Bertengkar terus Oh studiku online gimana ya Semuanya online susah Aku harus gimana Dengan keadaan seperti ini Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan Karena iman itu tidak pasif Orang yang beriman Dia tidak akan banyak mengeluh Tapi dia akan mengucap syukur Untuk setiap pembentukan yang terjadi Dan dia akan bertindak Seakan-akan hikmat Tuhan itu menyertai Menyertai orang-orang yang dalam artian Mereka beriman dengan cara yang benar Maka dari itu penting juga Hari ini kalau masa pandemi seperti sekarang Masihkah kita beriman kepada Tuhan Masihkah kita percaya kepada Tuhan Bahwa usaha kita tetap akan berdiri Usaha kita akan bersinar terang Keluarga kita yang mungkin selama pandemi ini Cek cok sana sini Bisa Tuhan pulihkan Ayah ibu yang mau cerai Enggak jadi bercerai Kuliah online kita lulus Apakah aku dapat pekerjaan Ketahuilah Kalau anda berani beriman kepada Tuhan Ketahui ini Bapak kita menjawab iman anda Jika anda berkata aku beriman Tapi anda selama ini masih meragukan Coba evaluasi diri Cross check sekali lagi Apakah anda menjadi orang-orang Yang kurang percaya Atau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya Bahwa pertolongan kita Daripada Tuhan Tuhan bisa menolong kita Dengan cara apapun Lewat siapapun Tetapi iman kita kepada dia Tidak boleh goyah Oleh keadaan Mari belajar juga Untuk apa? Untuk mengimani Perkara-perkara yang benar Mengimani perkara-perkara yang benar Itu juga penting Bapak ibu secara sekalian Kalau tadi saya katakan bahwa Bapak kita menjawab iman kita Apa yang kita imani hari-hari ini? Imanilah perkara-perkara yang benar Dan itu berkenan di hadapan Tuhan Kalau anda mengimani perkara-perkara yang salah Anda gak perlu beriman kepada Tuhan Untuk itu dijawab Kita tahu bahwa itu gak akan dijawab Kalau itu sesuatu yang salah Itu dosa Tidak sesuai dengan kebenaran Tapi ketika kita hari ini mengimani sesuatu yang benar Dan belum ada jawaban Belum terjadi sesuatu Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam Tuhan akan tetap bekerja Apapun yang mungkin anda alami sekarang Pekerjaan anda kok struggle Bagaimana usaha anda sedang bingung Ini mau gimana pandemi Ruginya segini harus gimana Mungkin yang studi Aduh aku datang kesini mau kuliah offline Sekarang semua di online-kan lagi Ketahuilah Jangan sampai kita menjadi orang yang meragukan Tuhan Karena orang yang kurang percaya Hanya fokus melihat kepada kemustahilan Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan Orang yang beriman kepada Tuhan Dia akan lebih melihat ketidakmustahilan Dari kepada mustahilan Kok bisa Orang yang beriman kepada Tuhan Dia gak akan cuma melihat keadaan Tapi dia melihat Tuhan itu bersamanya Apa yang akan dia kerjakan Semuanya disertai Dan orang yang beriman kepada Tuhan Gak pernah santai-santai Cuma santai Meratapi nasib dan segala sesuatunya Gak ada Orang yang beriman itu justru Karena dia beriman Dan dia tahu Iman itu resiko Dia akan tetap melangkah Sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Dia akan mengerjakan Bahkan usahanya Seakan-akan sekarang sepi Segala sesuatunya gimana Dia akan tetap Excellent mengerjakan usahanya Karena dia tahu Dia melakukan itu untuk Tuhan Bukan manusia Tetapi Orang-orang yang tidak beriman Akan carut-marut Kenapa? Karena hanya fokus Kepada apa? Kemustahilan yang dia lihat Dia gak melihat bahwa Allah yang dia sembah Jauh lebih besar Dari setiap tantangan yang terjadi Mari Bapak Iblis Sekalian kita belajar bersama-sama Yang pertama kita belajar Orang yang beriman Dia akan melihat Ketidakmustahilan Daripada Kemustahilan-kemustahilan Terjadi Di sekitarnya Amen Yang kedua Dikatakan seperti ini Yang kedua Sebab aku berkata Masya ayat 20 Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu mempunyai Iman sebesar Biji sesawi saja Kamu dapat berkata Kepada gunung ini Pindah dari tempat ini Kesana Maka gunung ini Akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Oh luar biasa sekali Kata-kata ini Yesus seakan-akan sedang mengajar Loh Bapak Iblis Sekalian Yesus sedang mengajar Dan hari ini Dia mengajar keluarga-keluarga Dia mengajar profesional muda Dan dia mengajar AOG salah tiga Bahkan Eagle Gate salah tiga Empat generasi Hari ini Pagi siang Tuhan akan ajar anda Hari ini Tuhan akan Mengajari anda Untuk melihat apa Yang kedua Iman itu Bukan bicara besar Atau kecil Iman itu Tidak pernah berbicara besar Atau kecil Iman anda Tapi ada Atau tidak Yesus sedang mengajar Kok bisa Karena iman itu Tidak kelihatan Tapi kita bisa merasakan Atau bisa mengerti Di dalam orang ini Ada iman atau enggak Orang ini beriman atau enggak Tapi besar atau kecilnya Itu tidak kelihatan Dan kita enggak pernah tahu Dan Yesus pun mengajar Pakai ilustrasi Biji sesawi Itu hanya untuk mengajar Daripada fokus memikirkan Besar atau kecilnya Fokus yang pertama Kamu punya atau enggak Iman itu Kamu beriman atau tidak Itu fokusnya Tuhan Hari ini ketika Di masa pandemi Seperti sekarang Tantangan di mana-mana Semua mengalami tantangan Jangan pernah berpikir bahwa Tantangan yang terjadi Hanya di dalam keluarga anda Diri anda Usaha anda Studi anda Pekerjaan anda Semua orang di kota Salatiga Sekarang sedang mengalami Tantangan yang sama Di masa pandemi ini Mungkin levelnya yang berbeda-beda Tapi setiap Orang-orang di Salatiga Mengalami tantangan yang sama Bapak Ibu suruh sekalian Tapi yang jadi pertanyaan Apakah mereka mempunyai iman Atau tidak kepada Tuhan Tantangan boleh sama Mungkin sama-sama ekonomi Enggak tahu besok mau gimana Keuangan semuanya menurun Oh studinya sekarang online Semua tugas-tugasnya numpuk Harus gimana Nanti setelah lulus Mau kerja mana Tantangannya boleh sama Tapi orang yang punya iman Dengan orang yang tidak punya iman Hasilnya berbeda Hasilnya berbeda Hasilnya berbeda Kok bisa Orang yang memiliki iman Orang itu gak akan dipengaruhi keadaan Hari ini kalau tadi kita tahu Bahwa orang yang punya iman Melihat kepada ketidakmustahilan Kenapa? Karena mereka mengerti Siapa yang berjalan bersama mereka Kedua kita belajar Orang yang disertai Tuhan Atau orang yang beriman Itu harus memiliki biji sawi itu loh Punya atau enggak Hari ini kalau tantangannya besar Dalam keluarga Anda Diri Anda Coba proses dalam diri Anda sendiri Cari tahu Evaluasi diri sendiri Apakah hari ini Anda itu masih beriman sama Tuhan Atau berusaha Dengan kekuatan Anda sendiri Tandanya gimana? Sederhana Masihkah Anda itu Membangun hubungan dengan Tuhan Anda menyerahkan Setiap tantangan-tantangan Anda Untuk Tuhan juga Pegang kendali disitu Tuhan juga bantu topang Atau Anda terus bersikeras Memikirkan segala suatunya Melakukan segala suatunya Hanya dengan kekuatan diri sendiri Hari ini apakah Anda Lebih banyak mengkhawatirkan Tantangan-tantangan yang terjadi Di kondisi keluarga Anda Ekonomi semuanya Memikirkan khawatir Sama pandemi ini Atau Anda masih bisa berkata Bahwa Tuhan itu baik Aku bersyukur Hari ini Aku bersyukur Keluarga aku masih disertai Keluarga aku masih Diberikan kesehatan Keluarga aku masih Dijagai sama Tuhan Coba cek hari ini Jangan-jangan kita Orang percaya loh Orang Kristen loh Bapak-Iduh Surat sekalian Murid-murid ini Orang percaya Tuhan ngomong Karena kamu kurang percaya Masalahnya Dalam diri kita Apakah Tuhan berkata Seperti itu Atau Tuhan berkata Imanmu Menyelamatkanmu Apa yang jadi tantangan Anda Hari-hari ini Keuangan Dan lain sebagainya Seperti yang tadi Saya sampaikan Jika itu yang terjadi Apakah hari-hari ini Anda masih beriman Bahwa Tuhan Sanggup menolong Anda Bahwa Tuhan Satu-satunya jalan Yang pribadi yang bisa Menolong Anda Membantu Anda Menguatkan Anda Atau Hari-hari ini Anda stress sendiri Anda ngalami down Anda bingung-bingung sendiri Anda berjuang dengan kekuatan Anda sendiri Bapak Ibu Jura sekalian Mari sama-sama belajar Iman itu bukan bicara besar Atau kecil Yang terutama Ada atau tidak Yesus bicarakan Iman Biji sesawi loh Bisa memindahkan gunung Dan tidak ada yang mustahil bagimu Gunung pun akan berpindah Hanya karena iman yang kecil Mungkin biji sesawi Suatu yang kecil Tapi ini bukan bicara tentang Kecil atau besar Yesus berkata Punya atau enggak Kalau kamu punya Dan menurutmu itu kecil Itu pun Jika kamu punya Akan ada hal terjadi Dalam kehidupanmu Kenapa? Karena Tuhan itu menjawab iman Hari ini Kalau Anda lihat keluarga Anda Ngelihat Pasangan Anda Ngelihat anak-anak Anda Masih enggak kita beriman Generasi mereka nanti bertumbuh Menjadi orang-orang yang mungkin Mereka lah Mengalami masa pandemi Enggak mengalami masa-masa Seperti kita waktu sekolah Apakah orang-orang yang sekolah sekarang Nanti kualitasnya akan baik Beriman Tapi iman itu enggak cukup Aku beriman Anak-anakku akan baik Usahakan Anda juga hadir Menolong mereka Yang orang tua-orang tua Bantu mereka Anda yang kuliah-kuliah Anda berkata Nanti kalau aku lulus Aku dapat pekerjaan atau enggak ya Gimana ya nilaiku ya Online seperti ini ya Bisa enggak ya skripsi ini Bisa ku kerjakan waktu online Kalau Anda beriman Jangan pasif Cuma menunggu keadaan Kalau Anda beriman Bertindak sesuatu Anda apply secara online Anda mengusahakan Mengejar tugas-tugasnya Melakukan dengan baik Jangan hanya berkata Aku beriman kepada Tuhan Tapi tidak ada tindakan Karena iman itu selalu aktif Orang beriman Enggak akan pernah dia melihat Sesuatu keadaan Dan dia cuma nyantai aja Nyantai meratapi nasibnya yang terjadi No, no, no Orang yang beriman dia melangkah Orang yang beriman dia tahu tuntunan Tuhan Orang yang beriman Justru karena dia tahu dia beriman Dia melakukan segala sesuatunya Untuk Tuhan Bukan untuk manusia Dan ketika dia melakukan itu Saya percaya ketika iman Kita teguh di hadapan Tuhan Tuhan pun akan menjawab iman kita Sederhana Bapak Ibu Kesembuhan Itu bukan tentang kita Tapi kita beriman kepada Tuhan Tuhan yang menyembuhkan Tuhan yang menjawab Tuhan sudah ajak gereja kita itu Untuk melangkah Di luar zona nyaman kita Hari ini anak anda berkata Bisa gak ya Keluarga ku ini mengalami breakthrough Bisa gak ya CK ku ini bertumbuh Bisa gak ya Orang-orang di CK yang aku pimpin Itu semua mengalami breakthrough Bisa 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 Apa pun yang terjadi Asal kita benar-benar bersungguh-sungguh sama Tuhan Dan melakukan segala sesuatunya Untuk Tuhan Bukan untuk manusia Dan kita percaya bahwa Bapak kita akan selalu berjalan bersama kita Percayalah Apa yang kelihatannya mustahil Akan jadi tidak mustahil Ketika anda menjalani bersama dengan Tuhan Hal yang sederhana Jangan jadi orang yang kurang percaya Jadi orang Yang memiliki iman Gak perlu berkata Imanku besar Imanku kecil Punya atau enggak Kalau punya Terus jaga Kalau hari ini anda tahu Oh iya ya Aku gak punya iman sama Tuhan Aku gak berharap Beriman sama Tuhan Aku gak Gak percaya sama Tuhan Mulai hari ini ubah Mulai hari ini Berubah Kita perbaiki segala sesuatunya Telat gak Pak Denny? Gak telat Ini masa pandemi Oke kakak Oke kah Pak Denny Untuk kita beriman seperti ini Bahwa keluarga kita akan breakthrough Di masa pandemi Tidak ada yang mustahil Bahkan baik Tidak baik keadaanmu Tuhan akan tetap bekerja Seturut dengan keandaknya Maka dari itu Ayo sama-sama belajar Iman itu bukan bicara besar atau kecil Tetapi ada atau tidak Hari ini Jika Tuhan tanya sama anda Atau Tuhan melihat keadaanmu sekarang Bapak ibu saudara sekalian Tuhan melihat keadaanmu sekarang Apakah Di dalam keadaanmu seperti sekarang Engkau masih memiliki iman kepada Tuhan atau tidak Jangan sampai Dalam keadaan seperti sekarang Penuh tekanan Tantangan Keadaan yang menggecoh sana sini Justru kita didapati Tidak beriman kepada Tuhan Kalau kita gak beriman kepada Tuhan Berarti kita sedang menjauh Daripada dia Kalau kita menjauh daripada Tuhan Sadari hari ini Untuk kembali Mendekat kepada Tuhan Yang ketiga Dikatakan seperti ini Jenis ini Tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa Dan berpuasa Jenis apa itu Tahu Bapak ibu saudara sekalian Yang dimaksud disini Jenis ini adalah Ketidakpercayaan Ketidakpercayaan Bisa diusir dengan berdoa Dan berpuasa Kenapa? Karena seperti ini Ketika kita berdoa Dan berpuasa Daging kita semakin lemah Roh kita semakin kuat Kedagingan kita Kita mulai tanggalkan Justru pribadi roh kudus Banyak berbicara sama kita Hari ini Kalau anda sudah menghadapi tantangan Dan mengalami ketidakpercayaan Sehingga anda gak bisa beriman Sama Tuhan Anda beriman Tapi anda gak yakin Anda ragu-ragu Ketahuilah Anda perlu Berdoa dan berpuasa Berdoa dan berpuasa Mematikan daging Dan membangun Kehidupan roh Untuk apa Bapak ibu-ibu Surah sekalian Supaya kita Bisa mengerti Mana kehendak Tuhan Apakah yang kita imani Itu sesuatu yang benar Di hadapan Tuhan Atau jangan-jangan Apa yang kita imani Itu di luar rencana Tuhan Atau sesuatu yang salah Mari sama-sama belajar Berdoa dan berpuasa Itu membangun iman anda Sepakati dengan keluarga anda Bersepakat untuk berdoa bersama hari-hari ini Mungkin kalau masih anda ragu Takut karena itu masih keluar-masuk Keluar-masuk Bekerja sana sini-sini Anda bisa kasih jarak Anda tetap pakai masker Berdoa bersama dengan keluarga Atau Anda yang kos Anak-anak kuliah Bisa berdoa dengan orang tua Video call Dengan teman-teman CG Berdoa bersama Dan gak cukup dengan berdoa Anda bisa ambil waktu Untuk berpuasa Merendahkan hati di hadapan Tuhan Mengerti isi hatinya Mengenal jalan-jalannya Amin Ketika kita bisa berdoa dan berpuasa Mematikan daging Dan membangun Kehidupan roh kita Saya percaya Tantangan seberat apapun Anda tidak akan meragukan Tuhan Karena Anda tetap terkonek Di dalam hati dari Tuhan Anda tetap terkonek dengan pribadinya Amin Mari sama-sama Kita memiliki iman Di tengah tantangan Tantangannya berat Bapak, Ibu, Saudara sekalian Betul Tidak mudah Ya betul tidak mudah Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan Tantangan Melebih kekuatan kita Tuhan tetap menopang Tuhan tetap menolong Dan Tuhan tetap menjawab iman Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian Mari bersama-sama Di tengah tantangan yang kita hadapi Kita tetap memiliki iman Kita tidak menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hanya Meragukan Tuhan Tapi menjadi orang-orang yang percaya penuh Dalam segala keadaan kondisi Tuhan tetap pegang kendali Amin Amin Terima kasih telah menonton